Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita Pagara Lampos hari ini bersama saya, Dek Ranti dan Cik Ranti di Pagara Lampos Channel Oke Cik Ranti, ada berita apa saja hari ini? Baiklah, langsung saja kita ke berita pertama Harga pupuk oraya kian meroket Pantauan Pagara Lampos Senin 17 Jumari kenaikan lebih dari 2 kali lipat Khusus jenis pupuk oraya non-subsidi, dari harga sebelumnya Rp250.000 menjadi lebih dari Rp500.000 Berikut ikutannya Harga pupuk oraya kian meroket Pantauan Pagara Lampos Senin 17 Januari Kenaikan lebih dari 2 kali lipat Khusus jenis pupuk oraya non-subsidi, dari harga sebelumnya Rp250.000 menjadi lebih dari Rp500.000 Dikatakan Usman, pemilik toko Dimpu Makmur Kenaikan harga pupuk secara bertahap, mulai dari bulan Juni 2021 lalu Biasanya modal kita cukup, tapi untuk sekarang modal harus nambah Sangat berat memang untuk saat ini Biasanya nembus bisa 5 ton, tapi untuk sekarang cuma bisa 2 ton Ungkap Usman saat ditemui Pagara Lampos Senin 17 Januari Menurunnya stok pupuk atau turunnya volume penembusan berimbas terhadap keuntungan Biasanya dalam 1 kg pupuk bisa dapat untung Rp500 Setelah ada kenaikan keuntungan, jadi menurun Yakni menjadi Rp200 hingga Rp300 per kg Kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat ikut turun dengan mengurangi pembelian Sementara, pupuk non-subsidi lainnya seperti SP36 terkontrol di harga Rp500.000 per sak Dengan kemasan 50 kg Sedangkan Zah bertenggar di harga Rp360.000 per 50 kg Sebelumnya SP36 hanya dihargai Rp300.000 per sak Sedangkan Zah Rp200.000 per sak Beber Usman Mbak Dwi Pagar Alam Post Channel Berita selanjutnya Pengurus IOD Kota Pagar Alam periode 2022-2027 Resmi dilantik secara virtual oleh Ketua IOD Provinsi Sumaterasatan Insinyur Superman Romance Dan dihadiri oleh Kepala Disporah Kota Pagar Alam Narto bertempat di kantor Disporah Kota Pagar Alam Senin 17 Januari Ini dia berita Pengurus Ikatan Olahraga Dancer Sport Indonesia atau IOD Kota Pagar Alam periode